Ujian tulis berbasis komputer merupakan salah satu tahap seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SPMPTN. UTBK SPMPTN ini diselenggarakan di Universitas Merkika Malang dan dipantau secara ketat oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Ujian tulis berbasis komputer merupakan salah satu tahap seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. UTBK SPMPTN ini diselenggarakan di Universitas Merkika Malang dan dipantau secara ketat oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Dalam pemantauan itu mereka meminta panitia serius dalam menerapkan prosedur operasional baku. Kunjungan oleh LTMPT ini tidak hanya UNMERS saja, tetapi juga kampus lain seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, serta sejumlah kampus negeri lainnya. Manajer Rumah dan Promosi LTMPT Dr. Ismail Nizain mengatakan, penegakan POB pada pelaksanaan UTBK di beberapa kampus wajib diberlakukan. Hal ini dilakukan agar kegiatan ini lebih profesional dan meningkatkan kualitas seleksi UTBK. Ia juga menambahkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, standar ujian yang dilakukan sudah sangat baik, karena beberapa aturan seperti membawa barang pribadi yang dibatasi, serta penggunaan mental detektor bagi calon peserta UTBK. Prosedurnya mungkin harus sedikit disempurnakan, harus dari kakik sampai dengan kepala dan posisi seperti di bandara itu panahnya. Karena kalau hanya dari sini ke belakang itu kemungkinan bisa saja dikatakan hasil progres kami langsung di tindak langsung di umur sesisi yang tadi itu berjalan dengan baik. Berarti dari hasil pantauan lapangan itu tidak ada evaluasi ataupun terjadi hal-hal yang biar? Sejauh ini tidak biar, karena kan ini masih sesi 3, maksud sesi 4 ya. Sesi 4 kan masih ada gelombang 2, walaupun UM tidak ada gelombang 2, UG ada gelombang 2, tapi di bandara BPN yang lain kan juga ada gelombang 4. Kami tetap mengantisipasi dengan cara menjalankan setiap langkah-langkah itu sesuai dengan lebih baik. Jumlah peserta SBM PTN di seluruh Indonesia mencapai 20 ribu orang perharinya, sementara jumlah peserta ujian di Malang ini diperkirakan mencapai 1.500 perharinya. Dari Malang, Tim Liputan melaporkan.